Pemirsa tradisi unik masih tetap lustari hingga kini dilakukan warga desa Bayunggede di kecepatan Kintamani, Bangli. Jika biasanya ari-ari bayi yang baru lahir dikubur di halaman rumah, di desa ini justru melakukan hal lain. Ari-ari wajib dibungkus botok kelapa, kemudian digantung di pohon bukak yang ada di kuburan khusus ari-ari di desa setempat. Seperti apa keunikannya? Berikut informasinya untuk Anda. Made Artane, warga dari kelompok abuan desa adat Bayunggede Kintamani, Bangli, membawa ari-ari milik anaknya yang baru saja lahir. Pria usia 21 tahun ini, terus mengumbar senyum dan ramah kepada siapapun yang menyapa yang ditemui di jalan, sembari terus berjalan menuju kuburan atau setre khusus ari-ari. Ari-ari yang telah dibungkus tempurung kelapa ini, kemudian digantung pada pohon bukak yang banyak tumbuk subur di areal kuburan. Aturan untuk menggantungnya pun tak sembarangan, harus di ketinggian tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Konon, ini akan mempengaruhi saat anak sudah besar. Jika digantung sendiri, maka dikhawatirkan akan menjadi anak penyendiri. Di desa ini pantang untuk mengubur ari-ari di halaman rumah seperti tradisi warga pada umumnya. Hal ini dilakukan karena tanah di desa Bayunggede sangat disucikan warga desa setempat. Sangat menakutkan karena baru pertama kali saya mengantung hari-hari di sana. Jadinya yang lahir ini anak pertama ya? Iya, anak lama. Itu sepanjang jalan tegang sekali atau takut salah atau gimana? Takut salah. Takut salah, ya. Karena ada pantangan tertentu atau gimana? Ada. Tradisi ini telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu secara turun-temurun. Keberadaan kuburan atau setre khususnya ari-ari seluas 30 arah ini sampai saat ini tak pernah mengeluarkan bau amis. Kita menggantung itu harus memakai tangan kanan, tidak boleh memakai tangan kiri karena mitosnya nanti kalau kita memakai tangan kiri otomatis bayi kita nantinya setelah dewasa akan membiasakan dengan memakai tangan kiri. Hingga kini tradisi menggantung tali pusar bayi di setre ari-ari tetap dilestarikan sebagai budaya adiluhung yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Kintamani Bangli, Nyoman Julia di Ainews melaporkan.